Minggu malam warga Bandung kedatangan tamu istimewa. Bertempat di Masjid Istiqomah, Bandung, Imam Besar Masjid Al-Aqsa, Palestina, Sheikh Ikrimah Syabri, memberikan tausiyah tarawi di hadapan ratusan jemaah. Sang imam berharap umat muslim bersatu bahu-membahu menegakkan nilai Islam dan membantu kemerdekaan negara Palestina. Juga saya tegaskan di sini bahwa Masjid Al-Aqsa bukan milik orang Palestina saja, bukan juga milik orang Arab saja, akan tetapi milik umat Islam di seluruh dunia. Seluruh umat Islam di seluruh dunia mempunyai tanggung jawab setiap individu faltu'ai, mempunyai tanggung jawab terhadap Masjid Al-Aqsa. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, turut hadir untuk mendengarkan tausiyah ini. Sekali lagi, pada peringatan Kompetensi Asia Afrika, akan di-deklare oleh Pak Jokowi bahwa kita harus membantu bangsa Palestina karena satu di antara negara-negara yang hadir dalam Kompetensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang belum merdeka, hanya Palestina. Semua sudah pernah merdeka. Rencananya lawatan Imam Besar Masjid Al-Aqsa, Sheikh Ikrimah, akan berlangsung selama dua hari di kota Bandung. Ia juga dijadwalkan menghadiri aksi amal dan donasi untuk warga Palestina. Ikwan Sabah, melaporkan untuk NET.